Oke, kita bahas tentang aplikasi transformasi Laplace dalam rangkaian listrik ya, secara spesifik. Sebenarnya nggak cuma terbatas pada rangkaian listrik, kita bisa menganalisis sistem fisis, kayak misalkan fisika gitu ya. Kan banyak banget sistem pada fisika yang dapat dinyatakan dengan persamaan diferensial. Contohnya aja misalkan benda yang bergerak dalam suatu cairan. Nah, nanti kan pada cairan itu kan berarti ada at least ada gaya yang diberikan, kemudian nanti ada fiskositas juga yang gaya hambat gitu ya, yang sebanding dengan kecepatan. Kemudian ada gaya juga yang sebanding dengan percepatan, atau mungkin ada pegas juga, berarti kan gayanya tergantung dengan posisi. Jadi, nah nanti sistem ini dapat dinyatakan dengan persamaan diferensial. Jadi, sistem apapun yang dapat dinyatakan dengan persamaan diferensial dapat kita analisis pada domain Laplace gitu. Jadi kan nanti persamaan diferensial itu bisa kita transformasikan ke domain S. Nah, tapi supaya lebih spesifik, kita akan bahas salah satu aplikasinya pada rangkaian listrik, seperti ini. Sebenarnya, untuk rangkaian seperti ini, ini kan berarti kan rangkaian order 2 gitu ya, atau rangkaian order 1 lah, kita belum tahu langsung. Kita udah pernah belajar gitu, pas lagi belajar par dulu, untuk menganalisisnya dalam persamaan diferensial. Nah, tapi, dalam hal ini, kita bisa lebih mudah nih menganalisis sistem ini dengan menganalisis pada domain Laplace, dengan menganalisis pada domain S. Tapi sebelum masuk ke situ, kita masuk dulu secara singkat ke materi yang disebut dengan transformasi Laplace. Unilateral Nah, jadi, kalau di awal kita bahas tentang transformasi Laplace, definisinya itu adalah integral dari minus tahingga sampai tahingga E pangkat minus XT, XT, DT, kalau transformasi Laplace yang unilateral atau satu sisi, dia biasa disimpulkan dengan seperti ini gitu ya. Itu basically adalah integral, batas bawahnya itu dari 0. Nah, tapi, limit dia 0 minus gitu, jadi 0 dari kiri. Nah, untuk propertinya sendiri, sifat-sifatnya kurang lebih sama dengan sifat-sifat transformasi Laplace yang bilateralnya. Tapi yang spesial mungkin pada bagian diferensiasi dan integrasi. Jadi gini, ini penting banget soalnya untuk penganalisis sistem yang punya kondisi awal. Contohnya aja misalkan kayak kapasitor gitu, kapasitor punya nilai tegangan tertentu pada waktu 0 minus. Nah, atau misalkan induktor ini punya nilai arus tertentu pada waktu 0 minus. Nah, itu kan dia punya kondisi awal. Itu ketika kita transformasikan ke domain S, ya kita harus pertimbangkan itu. Nah, berarti nanti kita harus memakai transformasi Laplace unilateral seperti ini. Nah, ini sedikit resume aja ya. Lagi-lagi untuk penurunan atau intuisi sebenarnya bisa kita lihat pada textbook atau kita cari di internet. Tapi, key point yang mau saya highlight adalah untuk transformasi Laplace unilateral, sifat diferensiasi ya. Jadi, sifat turunan pada domain waktu agak sedikit beda. Jadi, kalau untuk yang bilateral itu berlaku seperti ini, dxt dt adalah s x s. Stop, kayak gitu aja. Tapi, kalau untuk sistem yang punya kondisi awal, atau kita menggunakan transformasi Laplace unilateral, dia seperti ini sifatnya. dxt, dia, kalau kita transformasikan secara unilateral, adalah s x s, tapi dikurang x 0 min. Jadi, ada kondisi awalnya. Nah, lebih umum lagi, contohnya kayak gini. Kalau turunan kedua, ini harusnya x kecil aja ya, biar konsisten. Turunan kedua, kalau kita transformasikan, jadinya s kwadrat x s dikurang s x 0 min dikurang x aksen 0 min. Nah, kalau pangkat 3, dia jadinya s pangkat 3 x s dikurang s kwadrat x 0 min dikurang s s aksen 0 min dikurang s double aksen 0 min. Nah, untuk yang turunan lebih tinggi, sama juga polanya, tapi biasanya jarang sih. Paling-paling sih yang akan kepakai, turunan pertama dan turunan kedua. Kadangkan, contohnya aja misalkan sistem rangkaian order 1, rangkaian order 2, berarti kan paling-paling kita hanya memakai sampai yang turunan kedua. kemudian, selain sifat diferensiasi, ada juga sifat integrasi. Tapi, untuk hal ini kayaknya nggak perlu dibahas, dan saya pribadi juga jarang menemukan, contoh aplikasinya dalam permasalahan. Nah, sekarang kita lanjut aja ke dalam elemen rangkaian. Sebelum kita bahas tentang aplikasinya pada analisis rangkaian, kita bahas dulu nih gimana elemen-elemen listrik, elemen-elemen pasif ya. kalau kita transformasikan dalam domain S. Jadi, kita buat dulu semacam tabel, domain T, ini domain S. Ya, paling gampang kalau kita punya sumber tegangan ya. Sumber tegangan, dia kan kalau dalam domain T adalah VT. Ya, kalau dalam domain S, dia VS. begitu juga dengan sumber arus. Sumber arus biasanya kan IT. Kalau dalam domain S, dia masih sama. IS gitu. Nah, kemudian resistor juga sama. Biasanya R gitu kan. R, kemudian dia punya tegangan VT, ada arus IT. kalau dalam domain S, dia nilainya R, ini VS, ini IS. Jadi, nggak ada bedanya. Nah, mulai beda saat kita membahas tentang induktor dan juga kapasitor. Induktor dulu deh. jadi kan induktor itu, dia punya tegangan ya. VLT, misalkan gitu. Kemudian dia juga punya arus, IT, ILT, dia punya nilai induktansi L. Pada induktor kan berlaku persamaan seperti ini ya. Tegangannya itu, tegangannya itu adalah L, D, I, D, T. Ya kan? Pada induktor berlaku seperti ini. Berarti, kalau kita gunakan sifat ini tadi, sifat diferensiasi pada domain waktu untuk transformasi laplas unilateral yang kita asumsikan dia punya kondisi awal gitu ya. Berarti kalau kita transformasikan ke domain S, berarti jadi, dia jadi seperti ini. VLS sama dengan L, nah, D, 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 T itu kalau ditransformasikan jadinya kan S, IL, S, dikurang, I, 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 makanya, nanti kalau kita gambar, elemen itu jadi kayak gini. Seolah-olah ada induktor, dan juga ada semacam sumber tegangan gitu. Nah, jadi gini. Ini tegangannya, VLS, ini arusnya IL ini SL kemudian ini ini tandanya harus berhati-hati ya, ini minus, ini plus ini L I0- kayak gitu, atau bisa juga dalam model induktor yang paralel dengan sumber arus tapi jarang saya pakai sih biasanya pakai model seperti ini induktor seri dengan sumber tegangan sedangkan kalau kapasitor C, ini VC ini ada arusnya IC kita tahu pada kapasitor kan berlaku persamaan arus itu arus pada kapasitor adalah kapasitansi dikali turunan tegangannya terhadap waktu ya makanya kalau kita transformasikan ke domain S kita punya ICS adalah C S VCS dikurang VC 0 min atau kalau kita ingin nyatakan dalam tegangannya gitu ya supaya kita ingin menggambarkannya dalam bentuk seperti ini berarti kita harus isolasi VC-nya berarti kan IC per C ditambah VC 0 min sama dengan SVCS atau super SC ini S ini VCS nah berarti kalau ini adalah VCS ini arus yang masuk ICS berarti ini adalah seper SC kemudian ini adalah VC 0 min ini plus ya berarti ini plus ini min VC 0 min per S kayak gitu jadi oke itu untuk elemen rangkaiannya sekarang kita coba kerjakan ya permasalahan berikut untuk rangkaian pada gambar di bawah switch saklar ditutup setelah waktunya cukup lama pada T sama dengan 0 carilah persamaan untuk arus induktor untuk T lebih besar daripada 0 baik sekarang kita coba dulu nih gambar rangkaian ini dalam domen S rangkaian dalam domen S ya yang perlu kita teliti adalah kapasitan kapasitor ini sama induktor ini nah mungkin perlu diingat juga ya ini agak sedikit teknis bahwa kalau pada kapasitor itu kan yang tidak bisa berubah secara tiba-tiba itu adalah nilai tegangannya sedangkan pada induktor yang gak bisa berubah secara tiba-tiba itu adalah nilai arusnya berarti sebelum kita sebelum kita sebelum kita gambarkan rangkaian dalam domen S kita perlu cari dulu nih initial condition mencari kondisi awal yaitu kita tinjau sesaat sebelum saklar ditutup nah berarti gimana tuh saklarnya masih kebuka berarti kita punya rangkaian seperti ini ini kebuka ya nah untuk waktu yang sangat lama berarti kan nanti induktor ini akan menjadi short sedangkan kapasitor ini akan jadi open nah ini adalah il 0 min sedangkan ini adalah vc 0 min nilai awal yang kita cari gitu berarti gimana ini 10 volt kalau ini kita tanahkan ini adalah gram perhatikan bahwa tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian ini ya berarti bisa kita simpulkan bahwa il 0 min itu adalah 0 ya kan ini open ini open arus tidak bisa kemana-mana kalau begitu arus pada resistor ini 0 berarti bisa kita simpulkan bahwa tegangannya vc 0 min itu adalah 10 volt ya kan karena kan titik ini dia potensial sama dengan ini yaitu ground yaitu 0 sedangkan titik ini dia adalah note yang sama dengan kutub positif dari sumber tegangan berarti vc 0 ini adalah 10 volt tapi sorry sebentar jadi saklarnya sudah tertutup dalam waktu yang sangat lama tapi kemudian dibuka gitu ya sorry kalau dibuka berarti ini terhubung nih terhubung seperti ini vc 0 min nya betul masih bernilai 10 volt tapi il 0 min nya bisa kita cari dengan bisa kita cari dengan hukum ohm ya 10 dibagi 5 yaitu 2 ampere nah berarti sekarang kita udah siap nih untuk menggambarkan rangkaiannya dalam domain S berarti kayak gini ya sumber tegangan 10 kemudian ingat tadi modelnya induktor yang seri dengan sumber sumber tegangan seperti ini lalu ini ada resistor 5 kemudian dia dibuka kalau dibuka berarti bisa diabaikan berarti ini kayak gini aja lalu ada kapasitor kapasitornya bisa dimodelkan seperti ini lalu ada resistor nah seperti ini terhubung ya pada dasarnya tadi kan untuk model induktor dia adalah seperti ini modelnya tadi SL berarti setengah S dan ini adalah VC ini adalah Li nol min L nya setengah I nol min nya 2 berarti 1 nah sedangkan kapasitor tadi 1 per SC 1 per S dikali 1 per 20 1 per SC sama dengan 1 per S kali 1 per 20 berarti 20 per S tegangannya adalah VC nol min dibagi dengan S VC nol min tadi nilainya 10 dibagi dengan S berarti 10 per S nah tadi inilah resistor ini 2 2 ohm oke kita udah dapet nih berarti kan dalam hal ini ini adalah ILS nya gitu ya ILS nya ILS dapat kita cari dengan KVL dengan KVL kita punya minus 10 tambah minus 10 minus 1 tambah 10 per S tambah ILS dikali dengan S per 2 tambah 20 per S tambah 2 oke sama dengan 0 nah berarti ILS nya adalah 11 dikurang 10 per S dibagi dengan S per 2 ditambah 20 per S ditambah 2 nah di bagian pembelian dan penyebut bisa kita kalikan dengan S kita peroleh 11 S dikurang 10 dibagi S kuadrat per 2 ditambah 20 atau ditambah 2 S ditambah 20 ini adalah ILS nya nah berarti untuk mendapatkan ILT nya kita transformasi balikan ILS gitu nah ini bisa kita kerjakan sendiri ya ini kita faktorkan dulu kemudian kita faktorkan kemudian kita dekomposisi pecahan rarsial kita ubah supaya bentuknya itu jadi kayak gini A per S tambah S1 S tambah S2 gitu nanti kita transformasi balikan untuk mendapatkan ILT tapi caranya kayak gitu oke untuk video kali ini saya cukupkan kita akan lanjutkan pada bab berikutnya sekian terima kasih Sampai jumpa